Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya, Sedulur Semua Kali ini kita akan mencoba memberikan informasi kepada Sedulur Semua Bahwasanya Gunung Kidul itu kan terkenal dengan adanya pariwisata Dengan adanya pariwisata Gunung Kidul yang begitu indahnya termasuk wisata-wisata pantai Kemudian wisata-wisata geosite Ada berbagai tempat-tempat wisata yang menarik di Gunung Kidul Kali ini saya akan memberikan informasi kepada Sedulur Semua Bahwasanya ketika Sedulur Semua mau berkunjung ke Gunung Kidul Itu tentunya perlu mengetahui situasi Gunung Kidul Baik itu jalan maupun lokasi wisata Nah, kali ini Gunung Kidul telah memasang Jadi Gunung Kidul itu telah memasang beberapa titik lokasi CCTV CCTV yang bisa dilihat oleh Sedulur Semua melalui kanal Youtube Kominfo Gunung Kidul Nah, ini sebuah informasi menarik bagi kita semua Bahwasanya ketika Sedulur Semua mau berkunjung ke Gunung Kidul Itu bisa melihat situasi terlebih dahulu sebelum datang ke Gunung Kidul Nah, menariknya ini CCTV ini ternyata oleh Kominfo Gunung Kidul ini Itu dilivekan ke kanal Youtube-nya Nah, mari kita lihat Sedulur Semua Nah, di sini saya akan Membuka kanal Youtube-nya Kominfo ini Kebetulan saya sudah subscribe ya Di sini ada Kominfo Gunung Kidul Kalau teman-teman atau Sedulur Semua ingin mencari Bisa klik saja di pencarian Kominfo Gunung Kidul Nah, di sini ada channel atau kanal Youtube-nya Kita klik saja Nah, teman-teman Nah, di sini teman-teman bisa melihat Beberapa video live ya Di sini ada tulisan live live Nah, di sini kita bisa melihat situasi beberapa lokasi jalan Lokasi jalan maupun tempat wisata Untuk menampilkan kita klik video di sini teman-teman Nah, di sini sudah akan tampil beberapa lokasi CCTV yang dilivekan Secara sistem menurut saya ini kan untuk live-nya ini Beberapa kali saya pantau Itu memang tidak Tidak selalu live ya Ada kadang mati atau offline dari kanal Youtube Namun suatu saat akan muncul lagi Nah, ini bisa kita gunakan untuk Melihat situasi gunung kidul Contohnya seperti ini teman-teman Ketika kita ingin mengetahui lokasi sebuah pantai gitu ya Kita tinggal cari di sini ya Di sini bisa mencari Misalnya Mbaron Kebetulan tidak semua pantai ya Kemudian kita ketik enter Nah, ini pemantauan pantai Mbaron ya Seperti ini Ini live berarti saat ini ada ya Nah, di sini kita bisa membuka Nanti untuk Kanal Youtube-nya akan menunjukkan pantai Mbaron Kebetulan saya membuat videonya agak Jam ini ya Jam setengah 4 ya Ini kita bisa putar lagi ke depan Nah, untuk melihat situasi sebelumnya Nah, misalnya seperti ini Ini jam berapa? 15.26 ya Ini setengah 4 sore Ini kondisinya seperti ini Ini situasi yang di pantai Mbaron Nah, kita bisa memantau yang lainnya teman-teman ya Ini Mbaron ya Kemudian bisa juga melihat Pemantauan pantai Kukop ini Misalnya seperti ini Nah, di kanal Youtube-nya Kominfo Kemudian Selain itu kita bisa melihat jalan Di sini jalan yang sebelah kiri atas ini Adalah Tugu Batas Gunung Kidul ya Mau naik ke patok itu Nah, teman-teman kalau Ingin ke Gunung Kidul Misalnya berwisata Bisa melihat ini keramaiannya Seperti apa Di jam-jam tertentu ya Melalui live CCTV ini Kemudian sebelah kanan Ini adalah Patok ya teman-teman Jadi ini jalur patok yang Mau kelihatan Skyview itu ya Ini teman-teman bisa melihat ini Ramainya seperti apa Kemudian di bawah kiri ini Ini adalah Lokasi Perempatan Gading kalau nggak salah ya ini Jadi ini kalau nggak salah Perempatan Gading Gunung Kidul Kemudian Di bagian Kanan bawah ini Adalah Siono Jadi perlimaan Perempatan Siono ya Bundaran Siono ya Jadi titik-titik ini Ternyata dikumpulkan Walaupun kita Masih bisa melihat Per titik ini Melalui kanal Youtube Di Kominfo Gunung Kidul Selain itu Teman-teman juga bisa Melihat Ini di Batara Seriten ya Embung Batara Seriten juga bisa Teman-teman lihat Live-nya ya Kemudian Ini Mana Gading Gading utara ini Kalau nggak salah ya Ini Maksudnya Perempatan Gading Dari arah utara ya Teman-teman Jadi Menuju Atau mengarah Ke arah Jogja ini Jalan yang ke depan Dan yang kanan ini adalah Pasarnya Pasarnya Gading Begitu teman-teman Jadi Gunung Kidul Sudah Memasang Banyak sekali CCTV Ini bisa kita lihat Di sini Ada Gading utara Itu CCTV bagian Yang terpasang Di bagian Sisi utara Ini menghadap Jogja Kemudian Budekan ini Perempatan Ring Road utara Gunung Kidul Kemudian Ini Simpang 3 Kita cek ya Simpang 3 Mana ini Ini Simpang 3 Kematang Tanjung Syari Nah Seperti ini Kebetulan kita Ambil videonya Malamnya Bisa kita Majukan Sesuai dengan Jamnya Nah Ini bagi rekan-rekan Yang saat ini Misalnya Jam ini Akan kesana Silahkan langsung Buka saja Kemudian kita bisa Melihat lalu lintasnya Seperti apa ya Begitu juga Untuk Lokasi-lokasi lain Teman-teman Silahkan dicari Nah Kebetulan itu Saya itu Mengumpulkan linknya Ya teman-teman Jadi saya Mengumpulkan link Dari beberapa Video live Yang Disampaikan oleh Kominfo Gunung Kidul ini Ini saya Kumpulkan menjadi Apa namanya Menjadi sebuah Google site ya Seperti ini ya Teman-teman Jadi saya Memasukkan ke Google site Dari alamat-alamat Yang live ini Namun saya Tidak Apa ya Menjamin bahwa Live-nya itu Pas jadi linknya Mungkin oleh Kominfo Gunung Kidul Itu live Link live-nya itu Berubah itu ya Kemungkinan bisa Berubah Karena beberapa Kali saya melakukan Pemantauan Itu seperti ini ya Seperti ini kan Tidak live Pantai Mbaron Ini jadi terputus Mungkin terputus Live-nya Kemudian Ganti lagi live Di Mbaron Yang berbeda Itu ya Pantai Mbaron Seperti ini ya Yang kanan ini Nah Yang jelas Teman-teman Atau saudara semua Atau sedulur semua Yang mau ke Gunung Kidul Bisa melihat Ke channel Kominfo Gunung Kidul Bisa menggunakan HP Bisa menggunakan Komputer Silahkan Untuk melihat Situasi Kondisi Gunung Kidul Ketika Teman-teman Terus Dilurut semua Ingin Berkunjung Ke gunung Nah ini Ini belum Kelihatan nih Karena loadingnya Cukup berat Ini Karena Satu Halaman ini Saya isi Dengan Live Beberapa Video Yang ada Di Kanal Youtube Komunfo Nah Seperti ini Teman-teman Jadi Saya menggunakan Google Site Punya Google Kemudian Saya Embed ke Halaman Ya Halaman Google Site Ini Nanti Teman-teman Bisa Membuka Di link Deskripsinya Linknya Saya Taruh Di Deskripsi Nanti Disini Ada Beberapa Kumpulan Yang Sudah Saya Kumpulkan Saya Kasih Nama Pertigaan Payen Misalnya Terus Ini Pendran Siono Simpak 3 Amigo Wonosari Kemudian Ada Terminal Semen Semen Transari Dan Sebagainya Disini Sudah Saya Kumpulkan Linknya Nanti Teman-teman Bisa Langsung Menuju Ke Live Tetapi Saya Sarankan Teman-teman Langsung Saja Ke Apa Namanya Channel Kominfo Gunung Kidul Tapi Bagi Teman-teman Yang Menengok Di Kanal Atau Saluran Atau Website Ini Bisa Kesana Bisa Kesana Melalui Linknya Hanya Ini Bidanya Cuma Kita Kumpulkan Kita Kasih Nama Kalau Yang Di Kominfo Gunung Kidul Ini Kita Harus Mencari Satu-satu Seperti Ini Nah Mungkin Itu Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Setelur Semua Bisa Melihat Situasi-situasi Gunung Kidul Secara Live Walaupun Setelur Semua Ada di Perantuan Ataupun Luar Negeri Nah Ini Saya Harapkan Kominfo Gunung Kidul Ini Tetap Memberikan Informasi Ya Informasi Seputar Live CCTV Gunung Kidul Ini Memang Sangat Menarik Sekali Ya Teman-teman Sekalian Sehingga Kita Terbantukan Dengan Adanya Teknologi Informasi Berupa Live CCTV Yang Ditampilkan Di Channel Kominfo Gunung Kidul Baik Teman-teman Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Sekedar Informasi Mudah-mudahan Menjadikan Tambahan Pengetahuan Tentang Adanya Gunung Kidul Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Semoga Bisa Cepat Berkembang Terima Kasih Salam Sehat Tetap Semangat Tetap Berkarya Untuk Negeri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima